satu setengah tahun itu dulu belinya berapa dulu belinya sekitar 8 ke 9 9 juta itu di kandang ini berapa lama hampir jalan satu tahun lebih satu tahun satu kembangan itu hanya bintol-bintol atau ada kukunya juga yang sakit enggak ini bintol-bintol aja mulutnya lendir baru mulutnya sama kayak yang kemarin cuma enggak begitu parah kalau yang kemarin kan parah lendir yang mati itu ada lendirnya banyak tapi kukunya enggak papa ya yang mati itu ya sudah ada sosialisasi dari pihak terkait belum belum aja belum harapannya seperti apa Mbak ya Insyaallah segera itu segera petani-petani demikian merasakan kalau apa biwanya sehatan kita kan enggak was-was was-was gitu Pak kita istilahnya begitu dasinta nasman ya nggak salim umurnya salim itu umur 64 dalamnya penting penjangan bedorong ini mudah sama pemakan Seratan jadi dikubur sudah dikubur penuhun yeh teman-teman Jaya gajah sapi pintaan olehaling mati nih kalau ini gini ini aman aman penyakit ini resah juga resah petani segera menangani biar apa ya petani biar cepat peternak peternak khususnya itu selalu apa ya kalau orang jawa itu guncang ganjing selalu mikir terus resah resah kata tembak mikirnya gak ada sapi wah kuatah tuan beturun yang pintar apa tunjungan itu hampir 100 lebih hampir 200 total semua 200an lebih 200 ekor pokok sekebayanan kilan itu hampir kurang lebih ini tuh anak sekawan aku sekawan aku sak kebayanan dia sak kebayanan kilan kebayanan petang atau segera 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 sekitar 600 600 600 5 6 pisah dengan penyakit pengen kepalahan mpun di anot vaksin ikut dereng sampun kalau mpun vaksin pcsn pmk ngu sampun pmk ngu uang itu kira-kira berapa hari anu berapa bulan jalan enggak sampai melihat apa dari ngomong-ngomongnya di vaksin PMK yang benar-benar memang ada vaksin itu belumnya vaksin LSD yang pokoknya tiang bertamu tengah-teng dionggimu tenasa nombornya beda penyakit sapi ngomong-ngomong mula-mula normatif kalau orang normatif bisa gitu mbak salem ya wang dibah-bah kita nombor-ombornya 64 64 kunjungan untuk nertek langsung kelima eh kalau menikmati banyaknya sapi mati di desa betul ini seperti apa ini saya berharap dimohon bantuan dari dinas terkait semoga cepat turun tangan seperti kemarin kayak PMK itu langsung turun tangan kemudian dikasih vaksin dan sebagainya karena pengetahuan tentang penyakit LSD ini umumnya masih sangat kurang jadi harus bertindak seperti apa kelihatannya petenak-petenak yang ada di desa ini belum kebutuhan tahun karena belum ada penyuluhan ataupun penanganan dari ini kandangnya langsung dibersihkan berarti ya itu tadi cerita dari warga setempat yang sapinya baru saja yang kehilangan sapinya yang mati setelah terjangkit LSD terima kasih terima kasih